Intro Inilah Injil Suci menurut Lukas Ketika Yesus bergantung di salib Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya Orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia benar-benar Mesias orang yang dipilih Allah Juga prajurit-prajurit mengolok-olokan dia Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata Jika engkau Raja Orang Yahudi selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas kepalanya Inilah Raja Orang Yahudi Salah seorang dari penjahat yang digantung itu mengujat Yesus Katanya Bukankah engkau Kristus Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia katanya Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah Padahal engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata kepada Yesus Yesus ingatlah akandaku Apabila engkau datang sebagai Raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama aku Di dalam Firdaus Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para saudara dan saudari Sahabat Tuhan Yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja Semesta Alam Selamat hari minggu untuk kita semua Para saudara dan saudaraku sekalian Satu minggu sebelum minggu pertama masa Advent Gereja Katolik merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Dan segalikus dalam merayakan itu Kita menutup tahun itu di gereja Dan ini tentu Selalu kita rayakan setiap tahun Dengan berbagai macam model Berbagai macam cara Dengan konteks masing-masing umat Namun Yang kita rayakan itu Apa betul-betul kita menghayati dalam hidup kita Dalam kesempatan ini saya mau Baru sedikit Sejarah tentang perayaan Yang kita rayakan pada hari perayaan Hari raya Kristus Raja Semesta Alam Paling kurang ini dapat membantu kita untuk Memahami apa sebenarnya perayaan itu Apa yang kita hayati dan yang kita imani itu Agar betul-betul melekat dan kita hayati dalam hidup Bukan hanya sekedar sebuah perayaan yang lewat begitu saja setiap tahunnya Nah jadi Perayaan ini pertama kali ditetapkan oleh Paus Kius XI pada tahun 1925 Sebagai tanggapan atas Maraknya aliran pada waktu itu Yaitu aliran Ateisme dan aliran Sekularisme Yang merom-rom dunia pada saat itu Khususnya di Benua Eropa Dan itu juga Merom-rom masuk ke dalam tubuh gereja Sehingga ini menjadi keprihatinan Gereja terhadap Hidup manusia pada saat itu Aliran Ateisme sendiri Sangat mempengaruhi kehidupan gereja Umat mulai Tidak secara aktif Melakukan ibadah Perayaan ekanistir dan dua-dua Dan sebagainya Itu semakin menurun Semakin minim Dan sedangkan aliran Sekularisme Itu membuat umat itu Lebih mengutamakan hal-hal yang profan dalam hidup mereka Kehidupan Tuhan itu Mulai kabur dan terabaikan Melihat persoalan yang terjadi Di dunia pada waktu itu Akhirnya Gereja dengan Inisiatifnya Dan keprihatinannya Terhadap iman umat Mulai menetapkan hari raya ini Untuk gereja mengajak umat Untuk lebih mendekatkan diri kepada Kristus Dan tidak terlalu fokus Pada hal yang bersifat material Dan duniawi Dengan perayaan itu sebetulnya Gereja mengajak umat bahwa Sebetulnya Kristus Selain yang lebih tinggi Dari segala sesuatu di alam semesta ini Dia yang penuasai Dia yang merajai Seluruh alam semesta ini Jadi dengan itu Umat Dan semua orang pada waktu itu Paling kurang Tidak terlalu Melekatkan diri kepada hal yang duniawi semata Oleh karena itu Para saudara-saudara sekalian Kita diajak untuk Tidak terlalu terikat Pada hal yang bersifat material Memang bahwa Selagi kita masih Hidup di dunia ini Kita memang membutuhkan Hal-hal material itu Untuk membantu Langsungan hidup kita Tetapi yang perlu Ditekankan Dan diingat bahwa Untuk memikirkan Kebutuhan di dunia ini Ini adalah Hal yang memang sangat penting Tapi perlu diingat bahwa Kita tidak selamatnya hidup dunia ini Kita akan meninggalkan dunia ini Dan jiwa kita Itu yang akan kita Pikirkan Jiwa kita apakah Diselamatkan atau tidak Itu tergantung dari Hidup kita Di dunia ini Oleh karena itu Kita diajak untuk Sekali lagi kita diajak untuk Tidak terlalu melekatkan diri Padahal yang dunia Kita perlu memikirkan Keselamatan jiwa kita Jadi itu sekilas Sejarah yang bisa kita Petik maknanya Dari perayaan ini Lalu dalam bacaan Injil hari ini Sebetulnya Memungkinkan kita bahwa Kristus adalah Raja semesta alam Kristuslah Yang menguasai segala sesuatu Baik di dunia Maupun di akhirat Dia yang menguasai Segala sesuatu Oleh karena itu Hidup kita juga Ada di dalam tangannya Kalau kita mau memutip Pernyataan dari Seorang penjahat Yang disahitkan Bersama Yesus Yang diceritakan Dalam bacaan Injil hari ini Dia mengatakan Demikian Yesus Ingatlah akan Daru Bila kau datang Sebagai Raja Dan ini adalah Ungkapan iman Yang sangat dalam Dari orang tersebut Maka kita juga perlu Belajar Bahwa Kita perlu Menyerahkan Diri kita Totalitas Hidup kita Kedamu tangan Artinya Kita membiarkan Roh Penyelenggaraan Alahnya Itu berkarya Dalam hidup kita Itu bukan berarti Bahwa Karena kita Menyerahkan diri Kedalam tangan Tuhan Kita tidak lagi Berusaha Dalam hidup kita Bukan seperti itu Maksudnya Tetapi Dalam usaha itu Marilah Tidak Setidak Kita menggunakan Kemampuan pribadi kita Talita-talita Yang kita miliki Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Kita setaharihan Tetapi lebih daripada itu Kita juga perlu Melibatkan Tuhan Dalam hidup kita Kita membiarkan Kristus yang Meraja hidup kita Agar Kita selaras Dengan apa yang Diinginkan oleh Tuhan Oleh karena itu Para saudara-saudara sekalian Semoga dengan Perayaan Yang kita rayakan Pada hari ini Dan juga Injil suci Yang kita dengarkan ini Dapat membantu kita Dalam hidup Semakin percaya Kepada Dalam kenenggaran Tuhan Dan membiarkan Kristus Sungguh-sungguh Meraja hidup kita Semoga Tuhan Selalu Berkati kita Amin Selamat menikmati